Hi guys, balik lagi di channel Randy Zain. Pada video kali ini saya bakalan ngasih tutorial serta cara buat teman-teman kalau misalkan mau perbaiki masalah sama iPhone-nya. Terutama buat kalian nih para pengguna Apple, para pengguna iOS. Di sini saya ada aplikasi yang khusus untuk memperbaiki kendala-kendala yang sering terjadi pada iPhone kalian. Contohnya ini seperti bootloop, stuck di recovery mode, dan Apple logo. Di sini ada aplikasi namanya iMyPhone D-Back. iMyPhone D-Back ini berfungsi untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Di dalam aplikasi ini ada beberapa fitur yang berguna buat kalian. Contohnya ada smart recovery, recovery from iOS device, recovery from iCloud dan iTunes, serta fix iOS system kalian apabila iOS kalian bermasalah nih bro. Nah untuk di smart recovery ini, modenya ini, fiturnya ini adalah, di sini ada loss or delete data by accident. Jadi di sini kalian bisa merecovery data yang tidak sengaja kalian hapus atau data-data yang hilang. Kalian bisa merecovery-nya melalui aplikasi ini. Terusnya ada factory reset dan jailbreak iOS. Di sini juga bisa untuk mereset serta menjailbreak. Ada juga di sini iPhone log by forgot passcode. Nah ini tuh bisa untuk membypass. Maksudnya kayak gitu, kalau misalkan kalian lupa sama iCloud kalian atau passcode, kalian bisa membypass menggunakan tools iMyPhone D-Back ini. Nah tools ini tuh all-in-one bro. Jadi itu mencakup semua masalah-masalah yang sering terjadi di iPhone kalian. Berikut seperti kayak stack di logo. dia juga bisa untuk ngatasin mode-mode seperti bootloop dan lain-lain ya bro. Nah terus untuk selanjutnya ini ada fitur yang namanya recover from iOS device. Misalkan kalian mau recovery dari iPhone lama kalian atau dari komputer yang udah kalian backup melalui iTunes, kalian bisa me-recovery di sini dan bisa juga lewat iTunes. Serta yang paling penting di aplikasi ini kalian bisa me-recovery data-data dari iCloud kalian. Nanti saya bakal nunjukin tutorial gimana cara melakukan restore recovery dari iCloud kalian di akhir video. Di sini saya bakal ngejelasin dulu fitur yang terakhir dan yang terakhir ini adalah namanya Fixed iOS Device. Nah ini dia. Untuk Fixed iOS Device ini ada standard mode, ada enter dan exit recovery mode, sama advance. Yang standard mode ini kalian bisa me-flash atau restore handphone kalian tanpa kehilangan data-data kalian. Jadi di sini aplikasi ini berjalan dengan sangat mudah, kalian tinggal klik aja standard mode. Kalau misalkan handphone kalian stuck di logo bootloop, aplikasi dan data-data serta game gak bakal hilang. Yang kedua ini ada enter dan exit recovery mode. Kadang kan kita suka susah untuk masuk recovery mode, bahkan yang udah masuk gak bisa keluar. Kalian tinggal klik aja di situ dan ada advance mode buat kalian yang lebih pengen ngoprek iPhone kalian. Dan misalkan kendala di passcode-nya lupa, nge-break dan lain-lain bro. Oke, jadi saya bakal nunjukin nih di footage berikutnya gimana caranya kita me-recovery data dari iCloud kita. Nah oke bro, jadi ini ya kita bakal coba. Kalian tinggal buka di sini mode untuk recovery iCloud. Setelah itu kalian klik yang recovery from iCloud. Abis itu kalian next. Di sini lagi menunggu nih. Kalian connectin dulu kabel USB kalian. Setelah itu kalian pilih di sini selek restore from iCloud backup. Habis itu kalian masukin password Apple ID kalian atau iCloud kalian. Kalau misalkan udah kalian next aja. Device kalian akan restart pokoknya. Nah setelah itu kalian klik OK aja coloknya handphone kalian. Nanti handphone kalian bakal terbaca iPhone berapa. Dan di sini saya bakal tunjukin cara nge-recovery dari iCloud backup. Nah di sini banyak kalian bisa pilih. Kalian mau recovery yang mana? Mau foto dan video? Atau mau video aja? Atau mau chat WhatsApp? Atau SMS? Call history? Terusnya history Safari kalian. Atau memo atau notes? Kalian tinggal pilih aja. Di sini saya bakal contohin nge-recovery foto dan video. Setelah itu kalian klik aja dan kalian tunggu selama menganalisis data-data kalian yang mau kalian recovery. Tunggu aja. Tunggu aja. Nah setelah selesai loadingnya nanti bakal muncul foto serta video kalian. Di sini kalian bisa pilih satu persatu atau kalian bisa langsung select all aja. Kalian tandain. Kalau misalkan udah sesuai nih beberapa foto kalian yang kalian mau recover. Ya kan? Kalian bisa pilih. Abis itu kalian tinggal klik recover aja. Kalian klik recover. Terusnya kalian pilih nih pathnya mau dimana. Misalkan mau simpen di desktop. Kalian recover dulu nanti file-file yang ada di iCloud kalian tuh bakal pindah ke desktop. Kayak gitu bro. Kalian tungguin aja loadingnya. Nah. Jadi kayak gini. Ini kan udah ada nih di desktop tuh. Ya kan? Banyak-banyak gambar wibu bro. Jadi kalian tinggal copy aja lagi ke handphone kalian. Oke. Jadi sampai segini dulu aja videonya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Sampai ketemu di video berikutnya. See you until next time. Goodbye. Sub indo by broth3rmax